Ada rasa stres, ngerasa salah, milih untuk terbang di tipe kuyang baru. Aku dalam hati kayak nangis gitu, kok bisa separah ini ya? Ada beberapa masalah yang terjadi dalam kehidupanku saat itu. Itu sakit banget, aku sampai kecewa. Jadi di podcast Superduit ini kalian akan bercerita tentang bagaimana sih perjalanan kalian menjadi seorang pilot. Bagaimana Tuhan menyertai perjalanan kalian itu. Banyak anak-anak muda merasa gagal, merasa mungkin gagal dalam pendidikan, gagal dalam nilai gitu kan. Sehingga mereka berpikir, yaudah itu akhir dari segaranya. Pernah gagal juga? Atau bahkan pernah gagal dalam sekolah, dalam memilih bidang? Pernah sih Kak, karena aku kan waktu selesai SMA itu gak langsung kuliah kayak teman-teman yang lain. Aku milih untuk kerja jadi pilot, jadi sekolahnya sekolah profesi. Jadi ya kalau boleh dibilang ya teman-temanku berbeda, maksudnya aku berbeda sama waktu-waktunya temanku. Tapi ya itu kupikir kayak semua itu pasti ada rencana Tuhan di dalamnya. Aku sendiri sempat gak naik kelas sebenarnya. Waktu SMA itu saya sempat gak naik kelas. Waktu itu aku sempat ngerasa ngedown banget ya, karena ya itu balik lagi. Waktu saya dengan teman-teman tuh beda gitu. Yang lain pada naik kelas, kenapa saya tinggal kelas sendiri gitu. Dan itu pun bukan karena aku gak mampu buat mengikuti pelajaran, tapi karena faktor eksternal ada beberapa masalah yang terjadi dalam kehidupanku saat itu. Itu sakit banget, aku sampai kecewa, salib di kamar aku simpen, aku gak mau berdoa. Kecewa sama Tuhan? Iya, tapi aku sekarang malu sama Tuhan. Maksudnya Tuhan membawa aku seluar biasa ini ya menurut aku ya, seorang Hendra dengan latar belakang seperti ini, jadi seorang blog menurut aku, Tuhan kasih kepercayaan yang luar biasa buat aku. Ternyata Tuhan sungguh baik banget sama aku. Ada gak pengalaman-pengalaman yang boleh kalian share bagaimana Yesus atau Tuhan menyertai perjalanan kalian? Kalau aku bagaimana Tuhan menyertai itu mungkin waktu sepanjang training ya, karena menurutku training itu berat kita dikasih pesawat yang baru, karena kalau aku boleh jelasin ya ATR itu pesawatnya Eropa, Boeing 737 itu pesawatnya Amerika, jadi banyak prosedur yang berbolak-balik, jadi kayak ada rasa stres, ngerasa salah, milih untuk terbang di TV yang baru, yaudah pas kejadian itu berhenti dari semua bukunya, istirahat, berdoa, terus yakin maksudnya, oh yaudah Tuhan ini loh keluh kesahku gitu, setelah aku keluh kesahku baru udah aku mulai lagi baca lagi. Dari situ baru kayak, oh ya bener kok ini Tuhan yang nonton aku disini, itu sih. Apa yang kamu doakan sama Tuhan saat itu? Biasanya lebih ke hati yang lelah kayaknya deh, karena, aduh kok gue udah coba ini berkali-kali, kok gak ada yang masuk sih di kepala, kenapa gitu. Terus ya itu sih maksudnya ya, Tuhan aku ini kenapa, jadi kayak, oh ya mungkin aku yang sepanjang minggu ini ternyata gak baca alkitab, gak skip ke gereja, mungkin itu. Jadi Tuhan yang ngingetin, eh kamu tuh gak, bukan karena diri kamu doang, kamu disini, itu sih menurutku, ya mungkin itu juga cara Tuhan untuk ngingetin aku. Kita mau ngingetin nih buat kamu semuanya, yang saat ini lagi ngerasa mungkin sendiri, lagi punya masalah dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat, atau kamu lagi merasa overthinking, lagi merasa khawatir dengan masa depan kamu, kamu gak tau potensi terbaik kamu, atau saat ini kamu lagi putus asa, kehilangan harapan, daripada kamu pendam sendiri, kamu gak tau mau cerita sama siapa, mending sekarang kamu hubungi nomor di bawah ini, karena ada sahabat 24 yang secara khusus mau berdoa buat kamu. So langsung aja hubungi nomor di bawah ini, karena kita rindu banget, secara pribadi, mau ada buat kamu, mau jadi sahabat kamu, mau berdoa buat kamu, karena kita percaya dengan berdoa, Tuhan yang akan mentun kamu, yang memberi kamu hikmat, untuk bisa keluar dari masalah tersebut. So jangan ragu, jangan sungkan, untuk langsung aja hubungi nomor di bawah ini ya. Yesus yang pernah kamu dengar, seperti apa? Yesus buat aku, yang aku tau, orang yang mati di kayu salib, untuk nebus dosa kita, yang menciptakan kita, yang punya rancangan, dan agenda-agendanya untuk kita, jadi ya, yaudah aku percaya aja sama semua agenda Tuhan, karena gak mungkin, yang ciptain kita, ngasih rencangan yang buruk untuk umatnya. Dari bro, Hendra, apa setara pribadi Yesus bagi hidupnya? Yesus itu, menurutku sosok yang luar biasa buat aku ya, karena, setiap aspek dalam kehidupan kita, dipikirin gitu sama Yesus, kadang-kadang kita aja gak mikirin, perasaan Yesus kita buat dosa, kita gak mikirin, betapa kecewanya dia yang menciptakan kita, tapi dia rela buat kita, mati di kayu salib, dan nanti kembali lagi ke dunia, buat merebus dosa kita, gitu. Jadi menurut aku, segala rancangan, yang dibilang melin tadi, rancangan Tuhan Yesus itu, sungguh luar biasa, atas umat manusia. Kalau misalnya baca Alkitab, pasti dong ada satu ayat, yang mungkin ketika kalian lagi down, atau kalian lagi butuh, renungan firman Tuhan gitu, itu kalian baca. Boleh bacain 3 ayat, yang selalu nguatin kalian. Ayat firman Tuhan yang nguatin aku, sebenarnya dari Masmur 23, di ayat tersebut itu, isinya adalah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau, ia memimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak ketakut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Aku sampai di titik ini, berkat Tuhan yang luar biasa, sampai saat ini, aku sudah banyak cerita tadi, bagaimana aku gak naik kelas, bagaimana aku susah dapat fly school. Jadi memang waktu Tuhan itu, menurut aku yang terbaik, yang dia berikan kepadaku. Nah sekarang dengan Melinda gimana? Ulangan 31, ayat 6, Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut, dan jangan gemetar, karena mereka. Sebab Tuhan, Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Berarti bener-bener ayat ini, power true banget ya. Dia menyertai kamu, sampai sekarang, menjadi seorang pilot, wanita gitu kan. Karena tadi kita dengar juga, kamu dapat kata-kata negatif gitu ya, diragukan gitu ya. Tapi Tuhan membawa kamu, di posisi sekarang, menjadi seorang pilot. Tadi sebenarnya kita bisa belajar, dari perjalanan Melinda sama Hendra, mereka bisa menjadi pilot, itu karena bukan kehebatan mereka, bukan kekuatan mereka gitu. Tapi karena Tuhan. Tuhan lah yang membawa mereka, untuk menjadi seorang pilot. Bahkan mengalami proses, yang sangat sulit. Kalau Hendra, tadi dia sempat gagal di sekolah, sempat mengulang pelajaran juga. Dia sempat merasa hopeless, putus asa kayak gitu. Kalau Melinda, dia banyak diragukan, stigma-stigma dari orang, ya gak mungkin lah, cewek menjadi pilot gitu. Tapi dia bisa membuktikan, bahwa dia bisa menjadi seorang pilot. Itu juga karena Tuhan. Tapi ada satu ayat firman Tuhan, tadi yang menguatkan Melinda, yang bisa kita baca, di ulangan 31 ayat 6. Firman Tuhan bilang kayak gini, kuatkan dan tegukanlah hatimu. Janganlah takut, dan jangan gemetar karena mereka. Kalau Melinda aja, yang tadi diragukan oleh orang sekitarnya, dia bisa jadi pilot, apalagi kamu gitu. Apapun mimpi kamu, apapun yang ingin kamu rai, percaya aja kamu bisa mengujudkannya, karena ada Tuhan gitu. Jadi ketika kamu punya mimpi, mau jadi pilot, kamu mungkin mimpi jadi dokter, kamu punya mimpi jadi youtuber, atau apapun mimpi kamu, percaya aja. Percaya bahwa Tuhan akan membantu kamu, untuk mengujudkannya. Jika hari ini, kamu lagi punya masalah, sama keluarga, sama teman, sama sahabat, atau kamu yang lagi linglung nih, merasa kayak gak punya potensi, merasa bingung dengan masa depan kamu, atau hari ini, kamu yang lagi punya masalah, overthinking banyak yang kamu pikirin. Nah daripada kamu pendam sendiri, daripada masalahnya, gak ada jalan keluarnya, ada kok nomor-nomor di bawah ini, yang bisa langsung kamu hubungi, ada sahabat 24, yang secara khusus, berdoa buat kamu. Jangan sungkan, jangan ragu, langsung aja hubungin nomor-nomor di bawah ini ya, karena sahabat 24, mau jadi sahabat doa kamu. Terima kasih.